Bener-bener ya, kita gak ada apa-apanya dibanding alam. Macam Minion di Mobile Legends aja udah, pasukan mungil yang jadi babu tim kamu dan tim musuh. Ini emang damage-nya gak gede, tapi kan tetap aja mereka banyak. Tapi tenang, aku punya rekomendasi 5 hero yang bisa sapu bersih Minion dalam sekejap. Sebelumnya, selamat ya buat 5 orang pemenang giveaway 1830 Diamond video minggu lalu untuk video tutorial hero Ghosts'n Mobile Legends. So, buat kamu yang sebelumnya masih kurang beruntung, dicoba lagi ya sekarang! Untuk tau caranya, terus simak video berikut! Siapa aja ya, hero tukang sapu Minion paling cepat? Yuk, klik subscribe-nya dulu! Pertama, Vexana. Tukang suntet alias match yang satu ini punya ability effects yang cukup tinggi dan area skill yang luas. Kamu yang pernah pake, tentu tau kalau Vexana bisa menyapu bersih Minion dalam sekejap pake kombinasi skill 2 Nether Spear dan skill 1 Charm Specter di mana Vexana akan memandu kekuatan dari dunia lain yang ditembakkan ke area yang dituju. Udah gitu, setiap serangan jadi tambah kuat pula gara-gara skill pasifnya Necromancy Spell yang menambahkan Occult Spell yang akan meledakan musuh yang mati karena serangan Vexana dan menghasilkan Magic Damage pada area sekitar. Wow, ini mah kayaknya gak cuma Minion yang kesapu bersih ya, hero-hero musuh juga! Kedua, Irritel. Tarzan versi cewek yang satu ini adalah salah satu marksman paling yahut yang bisa kamu mainkan. Offensinya lumayan tinggi, Gang. Udah gitu, skill-nya punya area luas. Naik sinak pula! Minion mungil sampah itu yakin cepat deh mampusnya. Apalagi, skill-nya mba Irritel top semua. Mulai dari skill 1 Strafe yang menembakkan panah berdamage 250, skill 2 Force of the Queen yang membuat Leo singa piaraannya teriak memberi 200 damage, serta melambatkan musuh 80% selama 2 detik, dan ultimate yang bikin Irritel dan Leo menggunakan Heavy Bow yang meningkatkan physical damage Irritel 150% selama 15 detik. Aduh, ngeri banget yah! Ketiga, Hayabusa. Ninja Assassin yang satu ini bisa dibilang salah satu hero yang paling lincah di Mobile Legends. Gesitnya mas Hayabusa ini pastinya bikin dia cepat ngebabat Minion yah. Pake skill 1 Phantom Shuriken, dia bisa ngelempar Shuriken atau bintang ninja berdamage 250 poin ke area berbentuk kerucut di depannya. Pake skill 2 Quad Shadow, Hayabusa bisa ngelempar bayangan ke 4 arah dan teleport ke tempat bayangannya buat kabur dan menyerang musuh. Tapi yang paling cepat menyabung Minion, pastinya skill ultimate-nya. Augie Shadow Kill mengubah Hayabusa jadi bayangan yang menerjang musuh tanpa ampun. So, pastiin di tim kamu ada yang pake hero ini yah Gang. Lumayan suruh dia bersih-bersih, kamu tinggal hancurin tower. Hehehe. Eh ya, kayak tadi aku bilang, Jalan Tikus mau bagi-bagi giveaway 1.830 diamond lagi nih, untuk dibagi rata ke 5 orang penonton yang beruntuk. Tuliskan ID Mobile Legends kamu, IGN alias In Gaming, dan jawab siapa hero pembersih Minion andalanmu. Jawaban dengan alasan terkeren, akan Jalan Tikus pilih menjadi pemenang. Aku mau ingetin kamu untuk terus ikutin edisinya Jalan Tikus ngacak-ngacak RRQ yah. Kalo 2 minggu lalu, ada Lemon yang ngasih tips Jitu pake Kagura. Nah, besok alias Minggu Malam, kita akan kasih tutorial pake hero marksman langsung dari jagoannya. Siapa hayo? Hehehe. Tungguin aja yah, jangan sampe terlewat. Keempat, Alucard. Fighter asesin pemburu setan yang satu ini, punya offense yang lumayan tinggi. So, pastinya skill Alucard yang rata-rata berfokus pada damage, bisa membahas Minion dalam waktu cepat lewat skill 1 Ground Splitter yang menghasilkan 250 damage point, skill 2 Ruling Smash yang memutar pedang dan menghasilkan damage pada musuh di area sekitar, dan skill Ultimate Vision Wave yang bisa mengeluarkan Shock Wave atau gelombang yang menghasilkan 440 damage, dan punya efek Lifesteal juga. Mana lewat skill Passive Pursuit, Alucard bakalan ngejar musuh-musuh yang diserangnya sampe musuh kalah, Gang. Terakhir, Balmon. Hero terwujud makhluk Org ini punya durability yang tinggi dan offense yang lumayan pula. Udah gitu, pake skill 2 Cyclone Sweep, Balmon bakalan muter kapak gedenya dan membunuh musuh yang berada di sekitar. Minion-minion kecil itu pasti langsung kesapu deh sama putaran kapaknya Balmon. Udah gitu, Balmon juga dapet tambahan HP 4% pula setiap kali membunuh Minion lewat skill Passive Blood Thurge. Udah bisa sapu bersih musuh, dapet tambahan darah pula. Kayaknya, tukang sapu Minion yang satu ini wajib ada di tim kamu ya, Gang? Hehehe! Nah, itu dia Gang, 5 Hero Mobile Legends yang paling cepat menyapu Minion. Kira-kira selain 5 Hero ini, siapa lagi sih yang juga cepat membabak Minion? Tulis di komen ya! Lumayan kan? Komen yang bagus terus dapet giveaway! Yeay! Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yuk, lanjut tonton 5 peraturan paling raca di dunia, serta efek samping mengonsumsi micin secara berlebih dari dokter babe. Love you! Mwah!